Halo, ada Kak Lezato Spicy, katanya nungguin aku dari tadi Wow, makasih banyak ya Kak Hadir loh, aku hadir loh By the way, aku pasang lagu gitu, kedengeran gak sih? Kayak back sound doang sih, sebenarnya buat back sound doang, kedengeran gak? Enggak, gak kedengeran Halo semuanya Oh my god, aku belum tahu, udah dikasih Di disco, oh my god Dari kak, dari kak Darwe242 Makasih banyak kakak Vibesnya kayak lagi di luar angkasa Oh iya, bener juga Aku sering yang pake ini ya Gatau, soalnya enak aja gitu ya gak sih? Kayak kalau di kamar gitu kan harus yang kayak cozy-cozy gitu gak sih guys? Udah makan belum? Sudah? Gimana kalau kalian? Sudah berbuka belum? Tadi bukanya pake apa guys? Wah tadi udah nungguin aku dari tadi juga Makasih banyak kakak Morgan Lee Belum makan belum? Tuh 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 Mau makan lagi? Aku juga Aku belum makan tau Oh tadi tuh aku kan habis kegiatan baru pulang Terus tadi aku makan ini Aku makan mie Tadi Terus mie-nya enak banget Aku sama Raisnya sampe nambah tau Terus kita kayak malu gitu kan Kayak Aduh ini kita boleh nambah gak sih, Rais? Terus kayak Aduh tapi mau nambah Cik Terus kayak Oh yaudah lama gak? Terus kayak yaudahlah Nambah lah ya Jadi kayak nambah Tapi dikit doang Habis enak banget tau mie-nya Aku sih yes Terus tadi aku makan kan berbuka bersama gitu kan Terus tadi aku makan itu es pake apa? Nata de coco Terus pake Aku gak tau namanya apa sih Yang bukan pacal Cina apa ya Yang bentuknya kayak titik-titik gitu Sebenernya bentuknya tuh kayak ini Kayak anak kecebong Tau gak sih yang Kalian tau gak sih yang bentuknya kayak gimana ya Yang titik bulet hitam itu Di tengah-tengahnya Aku gak tau apa Yang biasa ada di SS Itu Tapi itu enak Tau gak sih Selasih namanya Emang namanya selasih? Oh selasih Biji kodok Nah iya bikin Kayaknya Ya semacam itulah guys Selasih Iya selasih ya Namanya ya Iya aku juga baru tau Nah itu Itu enak banget Tadi aku makan pake itu guys Sama mungkin itu kayak kuahnya Kayaknya sirup sih Soalnya warna pink Tapi enak banget Aku tuh suka segala jenis Yang SS-an gitu tau Pokoknya aku Kalo misalkan Puasa itu Bulan puasa ya Biasanya tuh Pokoknya aku tuh seneng Pokoknya kayak bulan puasa Aku kan gak ikut puasa Tapi tuh aku paling seneng Kalo bulan puasa Karena Kalo bulan puasa itu Banyak dessertnya Kayak banyak apa sih Makanan penutupnya gitu loh Atau pembuka ya Kalian biasanya itu ya Apa Takjil Takjil gitu ya Sebelum makan berat gitu kan Ada makan Makan SS dulu Atau makan apa biasanya Nah itu tuh enak-enak Tau gak sih Kayak Apapun esnya itu Kolak kek Kolak aku juga suka banget Kolak Terus Cendol Apalah gitu Pokoknya semuanya Yang SS-an Yang dessert-dissertan tuh aku suka Makanya aku tuh seneng Kalo bulan puasa tuh itu Soalnya tuh banyak Makanannya kayak gitu Aku lebih suka Makanan penutup tau Dibanding makanan pembuka Aneh kan Kayak makanya makanan pembuka Ya udah Kayak main course Ya udah gitu Cuma kalo Makanan penutup tuh Kayak beda-beda Seru gak sih Lin suka aku gak suka dong Kak Aron Nah 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 Ya bisa ya Ikut puasa Ih aku udah pernah cerita Dulu tuh waktu masih SD Aku tuh pernah Ikut puasa juga Ikutin mbak aku Eh aku by the way Aku sambil Kalo yang baru dateng Aku sambil Ini loh Pasang lagu gitu Biar kita kesannya Kayak lagi di Cafe-cafe Tapi kedengeran gak sih? Jangan sampe aku doang Yang denger Kalian gak denger lagi Aku pasang yang kecil doang sih Biar kayak ada back sound Eh boleh kan Boleh sih Tapi biasanya aku liat Cora main pada Tapi lagunya gak Lagunya gak kedengeran Karena ini kok aku gedein Nanti kalian gak denger suara Kurang gak sih? Gak kedengeran Tidak Udah Udah gak sih Aku tuh udah Udah gedein guys Hai semuanya Yang baru dateng Hal ini mau Hal ini kamu Kalian mau bahas Apa nih Aku mau bahas Aku mau ngangong Ngangong Ngomong Maksudnya kalian mau Aku tuh bahas Apa gitu loh Aku tuh main ini gak sih guys Apakah aku harus main Kalian tau gak sih Yang model-model Seberapa pintar kamu Quiz Tau gak sih Yang quiz itu Yang kayak seberapa pintar kamu Jadi tuh Ada quiz Anak SD Kita coba jawab Kita bisa gak jawab dengan benar Terus nanti kayak dapet nilai berapa Apa kita lakuin itu aja hari ini Ya gak sih? Tapi nanti aku Aku kerjain soalnya Nanti aku bacain ya Nanti kalian ikut Kalian ikut ini Kalian ikut Ikut jawab gitu Jadi bukan aku doang Mau gak? Mau lah ya Oke Kita coba ya Coba aku cari ya Ada gak ya? Ini kayak cuman di pemikiran aku doang sih guys Oke Gak tau Gak tau Quiz Seberapa Seberapa Pintar Kamu Seberapa pintar Kamu Jika dilihat Pilihan Katamu Eh Apa Seberapa pintar Kamu Jika dilihat Pilihan Kamu Maksudnya Apa? Coba ya Bentar ya Aku sambil cari guys Jadi bentar ya guys Seberapa pintar Oh Aku ketemu Yeay Aku ketemu guys Tes IQ Iya kayaknya semacam tes IQ Tapi tuh bukan Tes IQ Gerti gak sih Kayaknya cuman buat Seberapa pintar kamu Menjawab pertanyaan SD Kayak masih inget gak Lebih ke ini gak sih Halo Kak Oshiku Cuman Rasha Ya gimana Katanya Disuruh Wahro Tapi Oshinya Rasha Gimana dong Halo kakak Tapi Cedas cermat Bener banget Coba ya Oke Ini ada berapa pertanyaan guys Coba kita liat ya Oke Seberapa pintar kamu Oh ini harus start gitu Semoga gak ada waktunya guys Buset ada suaranya lagi Ya ampun Tau gak sih Yang model-modelnya kayak Yang suara-suara quiz Bisa Bisa Oke Oke Seberapa umum Ada berapa jenis surat Satu Dua Tiga Hah Apa sih Berapa jenis surat Ih aneh gak sih Bentar Bentar guys Kayaknya aku salah Ini gak sih Kayaknya aku salah Apa namanya Salah milih Quiz Masa Gini contoh isi surat dinas Yaitu A Surat cinta B Surat kabal C Surat undangan Aneh banget Ini undangan lah Ini pertanyaan apa Coba Aneh banget Oke guys Aku harus ganti deh Ini Apa sih Ini Aneh banget Masa surat cinta Apa sih Tau gak sih Kadang-kadang Tuh ya Kalau misalkan Saking jari sih Jadi lucu Gitu gak sih Aneh Oke Nih ada pertanyaan Ini Enggak ini Kayaknya aku udah ketemu Terus kayak ini Beneran 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 Quiz gitu guys Coba ya Nih Aku bacain Eh Miring Oke Pertanyaannya Oke Teni Ki selamat menikmati Jika dibutuhkan waktu 10 menit Untuk merebus 1 butir telur Berapa waktu yang diperlukan untuk merebus 5 butir telur? Oke, jika dibutuhkan waktu 10 menit untuk merebus 1 butir telur Berapa waktu yang diperlukan untuk merebus 5 butir telur? 1. E. A. 5 menit B. 15 menit C. 50 menit D. D. 10 menit E. 20 menit 50 menit gak sih? Hah? Kan jika gue tau waktu Oh iya! Ngapain 10 menit dong? Aneh Ya gak sih? Kan bisa langsung secara langsung Maksudnya kayak Rebusnya ngapain 1 gitu loh Rebusnya di dalam panci Banyakan aja gitu loh 5 butir dimasukin Ya gak sih? Ngapain? 50 menit? 10 menit gak sih guys? Aku jawabnya 10 menit Kalian jawabnya berapa? 10 lah Ya gak sih? Ya betul 10 menit Oke, kita jawab 10 menit ya Jawabannya adalah Teng-teng-teng Lah kok ini Oh Oh Ya ampun Si answers with a free account Jadi ternyata aku kalau misalkan mau liat jawabannya Harus premium dulu Ini apa sih? Stress banget Bisa-bisanya Jadi aku gak bisa liat jawabannya guys Jadi kita gak tau mana yang bener Harus premium dulu Baru Baru bisa liat Bisa-bisanya Jadi kita gak bisa liat guys Jadi kita mengada-ngada aja ya Kita mikir kayak Oh ini yang bener Ini yang bener gitu Kita anggap diri kita bener kali ya Ya ampun bisa-bisa ya Di su-premium dulu dong Mau quiz aja di su-premium dulu Gimana cerita gitu coba Entahlah ya Coba aku cari lagi nih Uhhh Uhhh Pertanyaan kedua ASMR suara ngetik keyboard Ya aku sambil ngetik sambil nyari gitu soalnya Tau gak sih? Tapi ASMR keyboard tuh kayak satisfying banget gak sih guys Kayak aku sih suka ya denger kayak suara keyboard kayak ketik-ketik gitu ya gak sih? Seru banget Oke pertanyaan kedua Apa huruf kelima dari abjad? Ya e gak sih? Tuh aku kayak gak mikir A, B, C, D, E Asik Oke Ya gak sih? Oke itu tuh terlalu aneh gak sih? Kayak pertanyaannya terlalu Gampang Ya ya Coba ya tiba-tiba pertanyaan ketiga susah Oke Jika kalian sedang memegang korek api Jika kalian sedang memegang korek api Dan kalian masuk ke dalam sebuah ruangan yang gelap Dan hanya ada lilin Kayu, minyak, dan kertas Minyak dan kertas Apa yang kalian akan nyalakan pertama kali? Jika kalian sedang memegang korek api Dan kalian masuk ke dalam sebuah ruangan yang gelap Dan hanya ada lilin Kayu, minyak, dan kertas Apa yang kalian akan nyalakan pertama dulu? Ya korek apinya gak sih? Kan lagi megang korek api Hah? Nyalakan apa dulu? Nyalakan lilin dulu pak Kan lilin gak bisa nyala kalau pake korek api Jadi harus nyalain lilin dulu pake korek api Jadi dua-duanya dong Iya gak sih? Coba gimana kalian? Korek dulu Iya korek dulu gak sih? Kan harus pake korek api baru Lilinnya nyala Iya bener Makanya jadi menurut aku juga Apa yang kalian harus nyalakan pertama kali Ya korek api dulu Baru korek apinya nyala Terus nyalain lilin Selesai Iya gak sih? Ah susah amat gak sih? Eh elah ini ada api sih Ini soal bingung Bikin pusing gak sih jadinya Oke Iya gak sih? Yaudah next aja 30 dibagi 1 per 2 Ditambah 10 Berapa nilai keseluruhannya? 30 dibagi 1 per 2 Berarti 60 60 ditambah 10 70 Iya gak sih? Buset aku gak ngitung Kayak maksudnya aku gak ngitung di kertas Tapi kayaknya kayak gitu gak sih? Kan 30 dibagi 1 per 2 30 dibagi 1 per 2 Berarti dikali dong 30 kali 2 Terus ditambah 10 70 Ya gak sih? Eh kok enggak katanya? Skip Kalau masalah matematika Skip lah ya Iya tau 70 Soalnya jawabannya itu A 70 B 25 C 60 D 50 E 30 Gak mungkin banget 70 gak sih? Ya guys 70 lah ya guys Aku juga Aku juga gak jago matematika guys Tapi Ya ini harusnya Kalau yang ini bener lah ya Ini kayak Ini masih bisa Di toleransi ya Gitu soalnya Ada Kok aneh gak ada jebakannya Ada tau jebakannya Jebakannya itu 30 dibagi 1 per 2 Orang kan masih mikirnya 30 Dibagi gitu kan Padahal kan kalau 30 dibagi 1 per 2 Berarti 30 Dikali 2 Karena ada 1 per Ketiga sih Ya ampun Ini jadi kelas matematika ya Mohon maaf Kita udah malam gitu ya Kita next aja gak sih? Bingung Oke Jika kalian tidur Jam 8 malam Dan harus berangkat Kerja jam 9 pagi Berapa lama Alham untuk berbunyi? Jika kalian tidur Jam 8 malam Dan harus berangkat Kerja jam 9 pagi Berapa lama Alham untuk berbunyi? Harus berangkat Jam 9 pagi Berapa lama Alham untuk berbunyi? Ya sebenernya Alham bunyi sekali aja gak sih? Sejam Ya sejam Ha enggak dong Jika kalian tidur Jam 8 malam Dan harus berangkat Kerja jam 9 pagi Berapa lama Alham untuk berbunyi? Ya tergantung Tergantung Mau bangun jam berapa Kalau mau bangun jam 7 Jam 7 pagi Ya berarti Harusnya Harus berapa jam tuh? 13 jam Ya gak sih? Tergantung gak sih? 3 pagi sahur dulu Gimana ceritanya? Coba ya Ih aku bingung gak sih? Pertanyaannya aneh gak sih? Ih yaudah kita next aja gak disini Di kutub utara ada bangunan di setiap sisinya berwarna merah Dan lampu Opsi-opsinya nih tolong dong Aku gak bisa opsi kak Sebenernya bisa Cuma harus premium Nah kita kan tim free ya Jadi gak ada opsi-opsi Gak ada opsi-opsian gitu Sedih banget sih Oke Next Di kutub utara ada bangunan di setiap sisinya berwarna merah Dan lampunya juga berwarna merah Saya call beruang masuk ke dalam bangunan itu Berwarna apakah beruang itu? Ya coklat Terus apa-apa apa hubungannya sama bangunannya? Terserah Boro amat Boro dia Warna apa Ya gak sih? Ya ampun Pertanyaannya aneh Tapi tergantung Kalau beruangnya beruang putih Beruang putih Ya gak sih? Polar bear Kalau misalkan beruang-beruang biasa coklat gitu Masa merah? Eh mau maaf deh nih Eh itu gak sih? Ini tuh bukan quiz yang Kayak seberapa pintar kamu loh gak sih? Ini seberapa Apa namanya? Seberapa cerdiknya kamu gak sih? Harusnya Aneh banget gak sih? Gia Ada berapakah Oke nextnya Ada berapakah angka 9 dari angka 1 sampai 100? Sembil Haa bentar 9 19 29 39 49 59 69 79 89 99 Ada 10 Eh ngapain saya hitung? Bener ada 10 Semuanya juga ada 10 gak sih? Aneh banget sih Ini jawabannya 10 Oh my god guys Terus ini aku gak bisa ada jawabannya Oh my god ada jawabannya ada pertanyaan susah banget Tapi aku gak Aku gak ngerti Masa cuma pertanyaannya? Oh Oke Tapi ini terlalu susah guys Kayaknya aku juga gak mau Oh iya coba kita ya Masa kayak gini 1337 sama dengan 0 2379 sama dengan 1 4377 sama dengan 1 3559 sama dengan 0 1793 sama dengan berapa? Haa? Gimana? 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 Itu kalau misalkan aku di sekolah ada soal kayak gitu sih tinggal cap-cip-cip gitu ya Gak perlu mikir-mikir lagi gitu Kayak susah-susahin hidup ngapain gitu ya Gimana-gimana bingung gitu ya Sige Gak perlu gak sih Capek banget deh Ya ampun bisa-bisanya Hmm Satu tahun Malem-malem jangan mikir gitu ya Kita yang santai-santai aja gak sih Satu tahun udah 12 bulan Sumpah ini kebanyakan matematika Kita skip aja gak sih guys Mendingan gak usah gak sih Ini ternyata terlalu susah Quest-quest seperti ini Mohon maaf nih Iya gak sih Halo Kak Ziluman Ziluman Ini kayak nama lainnya dari Kakak Halo kakak Tebak gambar Boleh sih tebak gambar Tapi kalian gak bisa ngeliat Gimana cara ngeliatnya Ya gak sih Gak bisa ngeliat dong guys Halo kak Dimas Dimyok Halo Pengetahuan umum Iya gak sih Quiz seberapa pintar pengetahuan umum kamu Gitu kali ya Pengetahuan umum kamu Emang ada Eh tapi terlalu susah gitu gak sih guys Gak usah gak sih Kita bahas makanan Random banget gak sih Soalnya terlalu susah Pusing Tau gak sih Aku Oh aku gambar Terus kalian tebak Terus susah gak sih Kayak gitu Terus kayak gambarnya Pake apa Ada sih Ada kotas Cuman terlalu jauh Di depan guys Terus nanti kalian harus nungguin aku lagi Kalian kasih ya Kau nungguin umum Ya gak sih Widi Oke Hmm Kalau kalian hari ini Ngapain aja guys Oh coba Mungkin kalau gak Maya tebak-tebakan gitu Gak sih Kalian kayak Taruh di Taruh di Chat Kalian mau Aku tebak apa gitu Terus nanti aku tebak Muka aku keliatan jelas gitu Ia kalian kayak Tebak gitu Halo Widi Kak Biterboga Katanya mau mantun Kamu mantun apa nih kak Member yang bisa dimakan Member-memberan Kok dari amanda? Emang amanda pernah ngomong gitu? Aku gak pernah denger tau Apa ya? Itu tadi lucu Aku makan Likers sama Lia Sama Raisa Sama Kelly Oh sama Ella juga Terus Apa namanya Enak banget Likersnya Terus aku baru tau Itu namanya Likers Ternyata Selama ini Aku gak tau Kue Liker itu Aku tuh gak bisa bedain Eh kue rangi Kue rangi aku bisa bedain sih Kue rangi itu juga enak tau Kalian Kalian suka gak kue rangi? Soalnya kebanyakan ya Apalagi jaman sekarang Itu yang anak-anak muda Jaman sekarang Gak gitu suka Ya makanan Tradisional-tradisional gitu Padahal enak terus sih Kalau yang kue rangi gitu ya Kue Liker Kayaknya masih modern Ya gak sih? Gak tau juga sih Sebenernya Tapi kue Liker enak Terus kue Nah kue serabi Aku tuh sering denger nama kue serabi Tapi aku gak tau yang satu mana Kue serabi itu Kue rangi itu yang mana putih gak sih? Terus pake gula merah diatasnya Suka deh Serabi itu yang mana ya guys? Kalau kue Kalau kue ini ya Kue apa sih namanya? Kue putu Kue putu itu juga enak Kue putu Itu doang sih yang aku tau Apalagi ya Ada kue Ada macem-macem kue apalagi sih? Oh eh kue serabi Kue serabi itu yang dalemnya Ada keju Coklat gitu-gitu gak sih? Ya aku lupa Kue cucur Apa kue cucur? Masa saya harus Harus mencari kue cucur itu apa? Aku gak tau Kue cucur Getuk 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 gak tau Gatau Getuk 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 tuh yang makan pake Kelapa bukan? Ini gak sih? Getuk Yang makan pake kelapa Singkat aku ya Kelak telur Kelak telur Jujur aku belum pernah makan kelak telur Jadi Telur Aku belum pernah makan Aku belum pernah cobain Jadi aku gak Aku gak ini Aku gak Tau rasanya kayak gimana Pengen cobain sih Kalau telur gulung Dulu sering coba Eh Dulu sering makan Di sekolah Telur gulung tuh enak banget Terus gak sih Soalnya kalau telur gulung itu Dia kan kasih saus ya Terus sausnya beda gitu Ya gak sih? Kayak bukan saus sambal biasa Yang kita biasanya makan Dia tuh kayak Bapaknya tuh punya Saus tersendiri gitu Itu yang bikin makin enak guys Terus Biasanya dia jual pake sosis Ya gak sih? Dulu Dulu aku makan tuh Aku sekolah enak banget Pulang Apalagi pulang sekolah Lagi cape-capenya gitu kan Habis kayak Uh mumet 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 Belajar gitu Di otak Terus kayak Makan kue Eh makan kue Makan telur Hama sosis Yang telur gulung itu Eh Banget Parah Hama cicongfan Ya gak sih? Kalian suka cicongfan gak? Cicongfan enak juga tau Cicongfan Cicongfan Tuh Chicken katsu Eh aku gak gitu Suka yang kayak gitu-gitu Maksudnya kayak Maksudnya kayak chicken katsu gitu Soalnya Aku lebih suka yang Kan biasanya chicken katsu tuh Temen-temennya kayak kari gitu-gitu gak? Gitu gak sih? Aku biasanya pesannya kayak kari gitu Nasi kari dibanding Chicken katsu gitu Karena kalau Makan kayak chicken katsu Doang tuh Belenek gitu gak sih? Kayak Mak 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 Bukan mak Mak Ya apa ya? Karena tuh kering banget Cuman ayam doang gitu Nanti gak sih? Gak ada Something yang Ini gitu Kalau misalkan Aku disumili nih Ada chicken Ada chicken katsu Terus sama chicken Sambal mata Aku punya chicken sambal mata sih Gitu loh Walaupun aku gak bisa makan pedas ya Tapi Masih gak bisa makan pedas yang pedas Pedas banget gitu, aku cupu makan pedas Tapi aku lebih milih chicken sama mata Karena lebih Lebih enak aja gitu loh Lebih gak enak, lebih gak gampang enak Karena saking, mungkin karena kepedesan Jadi itu yang bikin gak enak Ya gak sih, emang Anaknya suka menantang diri sendiri gitu guys Biarin aja gak sih Ya, sampai gitulah Apa lagi ya Makan nasi liwet Gak pernah Nasi liwet tuh Apa ya Nasi liwet tuh yang ini gak sih ya Kalau orang baru Punya rumah baru Terus nasinya Ditaruh di lantai yang panjang banget itu Yang kayak pake Pake daun pisang Iya gak sih Iya ampun maaf banget guys Aku tuh gak tau Iya gak sih Iya bener Iya 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 itu Aku pernah liat doang Kayak aku sering Berapa kali liat gitu temen-temen aku Ada yang Kayak gitu Kalo misalkan rumah baru Tapi aku gak Gak pernah makan Kayak gak pernah cobain gitu Hmm Coba ya Tau kue putu Tau aku tau dong Kue putu enak Tapi kok Tapi enaknya kalo makan panas gak sih Kalo makan kayak dingin gitu gak Jadi kayaknya gak gitu enak Maksudnya tetep enak sih Cuman jadi lebih enak kalo makan panas Iya sih Kue putu Dalamnya gula merah itu kan Yang warna putih Aku sering beli itu dulu Kamu Um Uumb 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 butuh orang Bali bener juga sih, gak salah ya ampun, coba apalagi guys kita jadi ngomongin ini nih makanan masa lalu, ya gak sih dari tadi yang quiz cedah sermat soalnya agak sedikit ini ya soalnya cari ribut gitu ya gak sih, malem-malem bikin orang mikir, ya kan kita yang simple-simple aja gak sih nostalgia aja dodol, dodol tau dong tapi dodol tuh aku cuma pernah makan sekali tau waktu itu udah lama banget aku tuh lebih suka, kalian tau gak sih kue yang mirip dodol juga, tapi namanya bukan dodol, yang pedes kayak pake apa ya, pake pake pala pake pala, jadi agak pedes gitu kalian pernah gak itu enak quiz apalagi ya, aku sambil cari-cari quiz cedah sermat kalo misalkan dapet gitu ya pengetahuan umum susah tau gak sih oh ada kakak yang baru dateng mungkin ya tadi, oh kue apa tuh kue lapis adalah kue yang gak enak hah iiii, kue lapis adalah kue yang enak tau, eh kue, maksudnya kue lapis legit kan, atau apa lapis legit sih enak aku sih suka lapis legit ya gak sih lapis legit tuh enak banget guys masa gak suka lapis legit hah, berapa lapis yaaa, kira-kira eee 10 lapis lah lapis bugur emang apa bedanya sama lapis legit apa bedanya lapis legit sama lapis bugur oh iya kue lapis ada berbagai ini sih berbagai, apa namanya ada berbagai berbagai apa sih, berbagai variasi ya beda-beda ok bi kambon bi kambon enak yes, aku suka banget sama bi kambon parah bakpiak kukus bakpiak kukus tuh Bak pihak kukus Aku sampe tau gak sih Kalo misalkan ini di komik-komik Kayak mikir gitu yang buffering Otaknya Bak pihak kukus yang mana guys Maksudnya bak pau Biung Oke Suka durian gak suka Eh banyak tau yang gak suka durian Aku bingung deh Makanya aku bilang tuh aku tuh kayak ini Kayak orang tua aku tuh suka yang Makanan yang orang tua suka Kebanyakannya gak sih Kayak durian kan banyak yang orang tua suka Maksudnya dibanding anak muda ya Pasti kebanyakan orang tua gitu yang suka sama durian Bau Bau Iya tapi baunya tuh bukannya bau busuk gitu Kalo menurut aku ya Kayak aku tuh Maksudnya masih nyatain-nyatain Nyium-nyium gitu loh Bukannya kayak Bau busuk yang Durian enak banget Tergantung sih sebenernya durian apa Kalo duriannya kayak durian Iya tergantung gak sih duriannya Ada yang manis Ada yang pahit Soalnya kayak gitu Terus durian itu Dia kayaknya gak bisa cobain dulu gak sih Jadi kayak Apa namanya Hoki-hoki-an Dapatnya enak atau enggak Ya gak sih Enak sejadiin sob durian Iya Oh iya kalo di Bandung itu Di Bandung itu ada Apa yang terkenal Eis durian Eis durian ya Nah es duriannya enak banget Aku tuh pokoknya Pokoknya tiap kali ke Bandung Pasti selalu beli es durian Karena Seenak gitu Dan Nganginin Asik Nganginin Ya kan Ini tau Kayak aku tuh suka banget Kayak Sayur durian Sayur durian gimana Ceritanya Gimana 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 tolong Sayur durian Sayur durian aku baru Mungkin ada kali ya Tapi aku baru pernah denger gitu guys Sejak aku gak Aku gak tau Ada sayur durian Wah ada kak February 15th Land my armor Namanya Wih deh asik Tapi kak Wih deh Namanya kreatif banget Iya Nasi durian Nasi durian Gimana cerita Nasi durian Ya ampun Jangan 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 Bercaya Warga SR Lint Ya ampun Iya ya Soalnya Kadang-kadang Biasanya Nanti di asal aku Namanya aku Nanti di asal siapa Namanya siapa Gitu ya Aduh Gimana Gimana Duh Itu Dulu Waktu jaman sekolah itu Aku suka Makanan Oke Kita Ngomongin Jadi ini ya Jadi ngomongin Makanan sekolah Jaman dulu ya Paling suka itu Aku Menu favoritnya itu Adalah Kalo buat main course Maksudnya yang Makanan berat Aku tuh Paling suka Ayam bakar Ya jadi dulu tuh Di depan sekolah aku tuh Ada ayam bakar Terus enak banget Paras Enak tuh Terus porsinya banyak Tau gak sih guys Jadi Kalo misalnya dulu di sekolah Kan mungkin harganya murah-murah Jadi Porsinya juga kayak Didikitin gitu kan Nah cuman Kalo itu dia tuh kayak Royal banget Dia kasih banyak Harganya berapa ya Aku lupa deh Harganya antara 15.000 Itu 20.000 Gitu Tapi dikasih kayak satu Gak biasa gitu Satu styrofoam gitu Tapi enak banget Soalnya dia ayam bakar Terus dia kasih Semacam kuahnya lagi gitu Aku tuh kuahnya enak banget guys Nasi uduk Oh my god Aku tuh berharap Ada nasi uduk di sekolah aku Tapi gak ada Gak ada yang jual Padahal dulu Eh maksudnya Waktu aku SD ya Ada Nasi uduk yang jual Itu enak banget Parah Terus waktu SM Terus kan aku pindah Pindah sekolah Nah pindah sekolah itu Gak ada Gak ada nasi uduk Terus aku cukup Cukup sedih sih guys Karena nasi uduk enak banget Mie ayam Ya mie ayam juga enak Cuman Gak tau ya Cuman aku lebih Ya aku lebih banyak Lebih prefer makan nasi Dibanding makan mie Maksudnya buat dulu Di sekolah gitu ya Karena kalau nasi tuh kayak lebih Gak tau sih Ya sebenernya sama aja sih Cuman bedanya itu Kalau mie Biasanya so rame Jadi males Terus nungguinnya tuh lama Biasanya sih kayak gitu Jadi nungguinnya lama Waktu udah mau bel Baru selesai nih mie-nya Jadi saya makannya Makannya kapan mau maaf Tiba-tiba Tuhan jubel aja gitu Disuruh masuk kelas Jadi gak ada keburu buat makan Gitu Kalau nasi itu Kan kalau nasi banyak pilihannya Ada nasi ini Ada nasi itu Jadi tuh orang gak semuanya Beli di tempat yang sama Gerti gak sih Kalau misalkan mie Mie itu harus di tempat yang sama Gerti gak sih Ya gimana Iya bener Kalau mie kan Soalnya dia cuman jual mie Jadi siapa lagi yang jual Jadi semua orang Kalau mau beli mie Kasih beli di situ Kalau nasi itu banyak Yang jual gitu Dengan beraneka ragam Jadi kita nganteri Gak usah nunggu Sebenernya itu sih Permasalahan waktu di sekolah itu Adalah Kalau misalkan Apalagi istirahat pertama ya Susahnya itu Ini nganterinya Itu yang bikin lama Gak sih Kayak Aduh nanti belum lagi Nungguin anak-anak yang Nanti Ngangong Ngobrol Ngobrol dulu Gitu bikin makin lama Gak sih Kayak Terus nanti kayak Aduh lupa ketika ini Terus kayak Kita harus nungguin lagi Gitu Itu yang bikin lama Parah Gorengan Gorengan Iya gorengan Gorengan Dulu dijual Oh ada dijual Dijual Iya Gorengan makan Enak paling enak Pake jus Gak sih Biar kayak Menetralisir Gitu ya guys Tapi sebenernya Sama aja Gitu Tapi kayak Kita kan Anaknya Positive thinking Banget ya Kita kan Aku yakin Kami juga Anaknya Positive thinking Banget Gitu Jadi Ya Gapapalah Gitu Apa namanya Makan jus Pake Minum jus Pake gorengan Makan gorengan Itu kayak Menetralisir Gitu ya guys Terus Tekwan Oh ada yang suka Tekwan juga Oh my god Kalvahri Suka Tekwan Aku pertama kali Maksudnya Tekwan enak banget Aku juga suka banget Oh my god Kita satu server guys Maksudnya kayak Aku jarang ketemu orang yang suka Tekwan Gitu loh Aku jarang denger Maksudnya kayak jarang Jarang Kayak orang tiba-tiba Kayak Suka Tekwan Gitu random Biasanya kan orang kayak Ya suka me Gitu kayak Semua orang Kebaikan Sebagian besar Gitu kan Kalau Tekwan kayak Something yang kayak Apa ya Jarang aja gitu Buat orang sebut Wow Menarik 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 Enak Parah Tekwan enak banget Apalagi kalau lagi hujan-hujan Tekwan tuh yang kuah kan Terus makannya harus yang mendidih Gitu Ya gak menitih juga sih guys Saya masih panas gitu Terus waktu hujan-hujan Kita makan tuh kayak Enak banget Parah Kalian harus cobain sih Kita cobain guys Terus kalau makan take one terus nambah jadi take two bener juga enggak salah ucap kawan ada 6 tahun Kak Pirio kak Pirio Manuain yey happy birthday kakak semoga sehat selalu panjang umur yes yang terbaik untuk kakak have a great day ya kak tapi udah mau udah mau selesai harinya gapapa jangan lupa bahagia kakak mantap oke oh aku tadi lagi ngomongin nih ya ngomongin makanan jaman sekolah dulu kalau misalkan main course aku paling suka kebanyakan misalkan nasib nasi ayam bakar kalau misalkan eh kalau misalkan apa ya kalau main course yang paling suka itu Oh selain itu aku juga suka eh ini boleh sih ngomongin udah udah pada buka kan jadi ngomongan kalau ngomongin makanan aku nggak enak kan udah buka ya guys jadi it's it's okay it's okay kalau besok siang gitu aku ngomongin gitu baru ya jadi kayak ngomongin guys oke eh apa kalau misalkan main course selain itu aku suka ayam bakar terus aku juga suka nasi itu dulu tuh ada eh nasi cumi nasi cumi itu enak banget apalagi kalau cuminya cumi asin tuh kalian tahu enggak sih yang biasanya eh orang-orang suka videoin gitu yang nasi cumi cabe gitu itu enak banget aku karena cobain guys kalau belum ada yang cobain apalagi kalau kalian yang suka asin aku tuh aku suka asin kan jadi eh suka banget gitu enak apalagi eh pedes-pedes gitu ya gak sih walaupun aku cupu aku makan pedas tapi saya suka makan pedas ya cukup aneh cuman begitulah guys Oh enggak suka cumi cumi itu dulu tuh aku juga lagi suka karena aku mikir kayak apa sih ih gitu kan kayak enggak gitu ini makanan apa gitu tapi setelah aku coba enak guys Hai kan harus suka guys eh kalian harus suka masih masih kalian harus cobain enggak perlu harus suka sih itu seserah kalian sebenarnya alasan enggak suka pedas enggak aku tuh suka maka aku tuh suka banget pedas cuman aku enggak bisa masih toleransi kepedesan aku tuh enggak banyak gitu loh enggak banyak berapa persen ya kayak apa kayak paling toleransi maka udah pedas tuh cuman ya 40 persen lah ya gitu cupu jadinya makannya enggak suka cumi sukai sukai kamu Awww bisaan bisaan iya nggak terlalu tahan gitu tahu makan padang aman kalau makan padang sih aku masih aman gitu karena padang enggak sepedes itu guys eh mungkin ada berapa menu pedes kan tapi aku tuh biasanya kalau makan padang itu makan ayam pop-up kan enggak pedes sama sekali anak kecil juga bisa ayam pop enggak ayam gula ayam gula itu pedes tapi enggak sepedes itu jadi aku masih bisa makan ayam gulai Oh cabai hijaunya pun aku masih bisa makan karena kalau cabai hijau padang enggak gitu pedes jadi aku masih bisa sih makan terus telur gulung ya gak sih ii dulu tuh sedih juga ya kalau pikir-pikir dulu kalau misalkan ada makanan padang di sekolah pasti rame banget gak sih kenapa ya nggak ada yang kepikiran buat buat buka makanan padang gitu di sekolah itu sih padahal kayak pasti enak banget terus pasti laku lebih suka tapi maka padang Hai belum pernah nyobain ayam pop-up enak banget ayam pop-up ya tergantung aku sih sebenarnya enggak semuanya di tempat semua tempat enak sih cuman ya enak karena dia pakai minyak kelapa aku juga baru tahu guys dikasih tahu sama aku nih kalau ayam pop itu pakai minyak kelapa jadi pakai wangi begitu terus katanya bikinnya susah tahu jadi hebat koki padang hebat sate padang terbaik iya sate padang enak banget tapi aku lebih suka sate kambing atau disini ada yang enggak makan kambing yang apa-apa juga sih kalau makan kami tapi aku lebih suka sate kambing karena aku suka sate yang pakai kecap pakai kecap manis ya gak sih wuuh ada Kak Ahmad yey Halo Kak Kak Bojoin ya halo selamat datang ya gak sih aku tuh eh kalau misalkan eh tadi aku tuh lagi ngomongin apa sih ampe lupa ya ampun Oh sate-sate aku tuh paling suka sate kambing karena kalau sate kambing itu pakai kecap makannya gesih kecap sama tomat gitu sama cabe gitu enak kalau misalkan sate ayam gitu kan kebanyakan ada juga sih kayaknya pakai kecap ya aku nggak tahu sih cuma kalau sate ayam ayam kan kebanyakan pakai ini ya eh bumbu kacang bumbu kacang juga enak cuman aku lebih suka kecap gitu Hai tergantung sih sebenarnya sate apapun ya begitulah guys tergantung mood juga gak sih enggak dulu gitu enggak dulu gitu enggak dulu saya ayam aja sudah cukup begitu di sini ada yang vegetarian enggak kalau yang ada kalau yang ada vegetarian maaf ya kita ngomongin daging dari tadi Oke ya harus next kotor ke makanan di sekolah yang aku paling suka selanjutnya eh kalau buat makanan berat dan udah ya kalau makanan keringannya itu aku suka jamur jamur-jamur enoki tau gak sih guys Oh Oh kikil tuh emang kulit aku mau tahu Oh kikil itu kulit sapi gitu maksudnya ah oh gede banget dibanding kulit ayam ya kalau kulit ayam kan biasanya dijadiin sate gitu kan jadi kayak kecil gitu kalau kikil itu kayak daging tapi berbentuknya kayak gitu oke kikil kaki sapi bener gak sih aku baru tahu guys oh iya aku tuh suka jamur enoki karena jamur enoki enggak enak aja gitu asin makan pake nasi tapi enggak sih sebenarnya kalau misalkan dua aku di sekolah aku baduin biasanya karena itu buat istirahat kedua waktu kan kalau istirahat pertama kan kita bisa makan berat kan kalau istirahat kedua itu kayak cuman nyap biar mulutnya ada nyam 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 nyap nyap aja gitu loh tapi enggak perlu yang makanan berat ya sebenarnya enggak selaku karena selaper itu gitu jadi biasanya makan jamur enoki pake jus iya sih dulu juga depan sekolah aku jadi aku suka beli tebak aku paling suka Hai 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 mangga alpukat jus mangga mengkudu strawberry alpukat jus jambu jus pukul mengkudu widi udah ada yang bener nih satu orang adalah Kak Ayrin jus jambu aku paling suka jus jambu pokoknya teman-teman aku pokoknya udah tahu deh aku pasti selalu pesen jus jambu kecuali kalau jus jambu udah nggak ada baru aku terserah apa aja karena jujur ini juga fun fact fun fact aku ya guys aku tuh suka segala jenis buah jadi bener-bener mau buah dari yang aneh yang kayak sawo yang orang-orang maksudnya kayak enggak suka yang enggak gitu yang enggak orang awam suka gitu bahkan sampai yang orang yang suka yang apa sih kebanyakan orang kalau misalkan enggak gitu suka buat tapi mangga masih bisa dimakan gitu kan aku juga suka banget sih pokoknya segala jenis buah tuh aku suka tapi kalau misalkan masalah jus jus tuh pokoknya aku paling suka jambu gitu gua fa gua fa bukan jambu jambu monyet ya guys tapi jambu monyet aku juga suka gitu tapi jambu monyet kan nggak pernah di jus ya tapi jambu monyet aku juga suka makan buahnya gitu secara langsung biasa jambu monyet itu ada di rujak buah ga sih guys ya pokoknya suka sejak segala jenis buah apapun tuh aku tuh suka tuh sebuah fun fact guys tomat buah apa sayur lain tomat oh my god sangat sulit gak sih ya terserah dia gak sih mau jadi apa ya dia sayur jadi sayur buah jadi buah gitu jangan bikin jangan bikin rumit gitu ya hidup itu udah udah rumit gitu jadi bikin makin rumit ya guys sebenernya terserah tomat tomatnya mau jadi apapun terserah dia gitu loh ya gak sih sebab itu jawaban yang jawaban teraman kalian kalau misalkan ditanya kayak gitu misalkan kayak gini ayam dulu atau telur dulu biasanya kayak gitu kan ya terserah gitu loh mau ayam dulu mau telur dulu yang penting dia gede jadi ayam gitu nanti ya sih nggak perlu dipermasalahi nggak sih tapi tapi jujur aku juga rendem sih anaknya kayak suka menanyakan hal-hal aneh kalian kalau lihat di Twitter aku aku suka nanya hal-hal yang aneh kan tuh karena kayak kadang-kadang suka kepikiran aja gitu di otak kayak eh ini kalau misalnya gini gimana gitu gak sih emang kadang-kadang kayak suka random gitu oke terserah ya tapi kadang-kadang ya emang suka aja gak sih kalian suka kepikiran kepikiran gak sih kayak kemarin ya bisa-bisa kayak aku aku kayak lagi gak ngapa-ngapain terus kayak mikir kayak ada gak ya orang coba coba misalkan apa ya misalkan kayak gini eh apa ya kayak eh misalkan nih kalian lagi tersesat gitu terus habis itu kalian mau ketemu temen mau ketemu orang gitu misalkan di suatu tempat terus kalian nggak tahu nih kalian harus kemana ada banyak celahnya harus kesini harus ke situ terus kalian pakai rumus matematika buat nyariin orang pernah gaya ada gaya orang kayak gitu gitu aku tuh sering mikir yang hal-hal random kayak gitu gak sih kayak bisa aja mungkin kalau misalkan pakai rumus matematika ya oh kalau misalkan dia ke dari sini terus kayak jam segini dengan jarak seperti ini oh mungkin kita bisa ketemu nih di titik ini ya gitu lah guys ya pokoknya itu itu pemikiran ini ya pemikiran yang sebenernya nggak perlu dijawab gitu ya maksudnya nggak perlu ada jawaban pastinya gitu tapi keluar aja gitu biasa lah biasa lah pemikiran random Aduh itu sih ada gak sih yang mikir hukum-hukum fisika gitu dipakai buat kehidupan sehari-hari terus soalnya kayak gini ya kalau dipikir-pikir kita belajar sekolah capek-capek selama 12 tahun kalau misalkan nggak dipakai dalam kehidupan sehari-hari buat apa kayak misalnya kita capek-capek dimarahin sama guru dapat nilai like remedial gini-gini sampai harus remedial sampai harus ikutin apa beset tutor apa-apa gitu biasanya gitu kan terus kenapa kita capek-capek mengeluangkan waktu menghabiskan waktu untuk suatu hal yang nggak berguna buat kehidupan sehari-hari buat kehidupan kita di masa depan gitu berarti kita selama ini misalkan selama ini belajar fisika susah-susah belajar kimia nggak susah-susah masa nggak dipakai ngerti gak sih ya pakailah gitu tapi kalau dipikir-pikir nggak dulu juga sih gitu loh ngerti gak sih ya kayak buat apa belajar klasifikasi hewan gitu loh kayak apa ya belajar biologi biasanya kenapa mamalia seperti ini kenapa dia harus berfotosintesis atau kayak begini-gini-gini seserah dia mau apa gitu ngerti gak sih nggak perlu nggak perlu di iniin gitu saya berguna apa buat kehidupan sehari-hari gitu loh Apakah kita bakal ngeliat gitu misalkan ngeliat eh eh misalkan orang tua atau siapa gitu yang suka nanem-taneman terus kayak eh iya ini eh iya jadi tuh tumbuhan ini itu berfotosintesis ini gini-gini terus dia itu harus lihat matahari koordinasi itu lebih bagus gini-gini ngerti gak sih ya gak sih kayak sebenarnya kayak ya udahlah masa kita harus ngejelasin gitu loh kayak apakah kita akan pakai dalam kehidupan sehari-hari ya cuman harus tetap dipelajarin sih guys maksudnya aku aku enggak aku enggak ngomongin enggak penting atau gimana gitu ya cuman lagi kita lagi bingung aja gitu masih dipakai dalam kehidupan sehari-hari tuh apanya gitu loh enggak sih emang cewek jawabannya terserah itu antara udah pasrah atau apa ya guys kamu kepelajaran lebih kepasrah gak sih tapi karena aku juga suka belajar tahu karena kalau misalkan kita semakin kita enggak belajar semakin kita enggak bisa eh maksudnya even hal-hal yang enggak penting gitu ya yang eh yang enggak yang apa sih yang sebenarnya kayak yang enggak yang enggak dipakai gitu buat kehidupan sehari-hari ya itu kita tahu gitu ngerti gak sih intinya kita eh eh ini kita tahu lah buat sebagai sekedar pengetahuan umum gitu loh Oh 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 Widih ada lagi belajar juga semangat kakak Bedul Underscore Aurelie Ini Aurelie Maksudnya Aurelie Lia Atau Aurelie apa nih Widih Cip Cilin Oh Sayang Cilin Waduh Makasih kakak Mantap Musiknya lofai ya dong Kan kita ceritanya lagi di cafe-cafe gitu eh tapi udah mau abis guys Kita harus ganti dong Iya Gak sih Kalian suka gak sih lofai? Lofai enak tau Oh my god ada Ada iklan Bentar ya Waduh Ada kak Malacu Malacupio Ben Aku benda lagi ke US Ujian sekolah Em Semangat kak Pasti bisa Love Pasti bisa Semangat 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 Kita semua pasti bisa guys Kita nanti ke Apa namanya Minggu depan kali ya Minggu depan kita ini gak sih Lean FM lagi Seru juga ya ternyata Kayak gitu nyanyi-nyanyi aja gitu Biasanya malem-malem gini gak sih guys enaknya Oh aku udah sejam Wow Hmm Aku sampe jam 22 22 Kan sekarang 22.13 22.20 kali ya 22 Kalo lama gak sih guys kalian Eh 22.20 3 ya 7 menit lagi sih Oke Ya kan Lean FM Hahaha Lean FM guys Kayak nyanyi-nyanyi aja gitu Sebenernya 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 Kalo misalkan kalian Nonton live kayak gini Enaknya Intinya kayak Intinya apa ya Ya Intinya untuk Mendengarkan Eh untuk apa sih Untuk menghabiskan waktu dengan Refreshing aja gitu gak sih Jadi sebenernya gak perlu Yang Mungkin kayak ngobrol terus Atau kayak gimana Sebenernya terserah kalian Sebenernya terserah sih Cuma maksudnya Kadang-kadang kita Chill Chill-chill aja Gak sih kayak santai-santai Gak sih kayak santai-santai Gitu Mendelain musik aja Gitu-gitu Gak sih Ci tau nih aku kuliah Ci Pusing aku Ci Eee Jangan dibawa pusing Karena kalo dibawa pusing Pasti gak bakal ada abisnya Eee Kalo masalah kuliah Ya sebenernya itu tergantung Minat kamu sih Jadi ikutin kata hati aja sih Kadang-kadang kalo Ya Aku Maksudnya aku gak bilang Itu suatu hal yang mudah ya Karena jujur Pilih Jurusan kuliah juga susah gak sih Kayak Gak usah jauh-jauh Pilih mau makan apa aja Susah gitu ya gak sih Apalagi milih jurusan kuliah gitu Eee Tapi yang pasti Kamu harus Apa ya Harus yakin gitu Sama minat Minat kamu Kamu tuh sukanya apa Sukanya ngapain Eee Terus Abis itu Apakah kamu akan enjoy Dengan kuliah itu Karena itu bukan suatu hal yang Ya aku balik lagi gitu Itu bukan suatu hal yang mudah Gak sih guys Karena kan kalian bakal Maksudnya kalo misalkan Kalian udah pilih jurusan yang Kalian Ternyata gak suka gitu Kan Maksudnya Habisin waktu juga Terus habisin uang juga gak sih Karena kalian harus enroll untuk Jurusan baru lagi Gitu Kan harus bayar lagi Gitu kan Terus waktunya juga Lebih ke waktu juga sih Kayak Waktunya juga sayang Gitu Ini pikiran baik-baik guys Tapi jangan terlalu dibawa pusing Gitu loh Ikut itu aja Ada tes bakat dan minat kan Nah Itu juga membantu guys Kalo misalkan Bener-bener gak tau gitu ya Kecuali kalo udah yakin Oh gue pasti masuk ini Nah itu gak apa-apa Begitu Waduh Waduh baru pada join tau Hai Waduh joinnya malem-malem ya Halo semuanya baru join Biar aku gak pusing Sering-sering kayak PM ya ci Weh Udah pasti dong Sekarang udah sering tau Kalian PM aku gak nih Subscribe gak nih Waduh Zaf sayangin Aku juga sayang kak Zaf Eh sayang malah Jadi ngomong Zaf Aku juga sayang kak Zaf Mantap Waduh subscribe Suka caca Asik Iya dong Banyak hidden gem disitu guys Oh iya ada yang ketemu aku gak nih nanti hari Senin Coba komen dong Yang ketemu aku Halo Sampai ketemu Ayo kita ketemu di video call guys hari Senin Pusingin skripsi Ya susah sih kalo masalah skripsi Aku cuma bisa bilang semangat pasti kakak bisa melewati itu Pokoknya intinya Hal yang aku bisa kasih advice gitu kalo masa tugas ya Mau sesusah apapun itu Mau semepet apapun itu Mau dosennya atau gurunya sekiler itu Pasti akan lewat guys Intinya semua hal dalam itu juga pasti akan lewat Jadi kita yakin aja dan lakuin yang terbaik yang kita bisa gitu loh Jangan terlalu dibawa Maksudnya kayak kalo terlalu dibawa stress atau dibawa pusing Ujung-ujung malah jadi bikin disaster Di terakhirnya gitu nanti gak sih Jadi Ya dibawain santai aja gitu loh Dibawain enjoy Gitu guys Oh ada yang gak bisa bulan ini gak apa-apa See you the next video call ya Ayo siapa yang ketemu aku Ayo siapa yang ketemu aku Bener-bener Bener-bener Kan kalian juga pasti berbeda-beda Ada yang udah kerja Ada yang masih sekolah Ada yang sekarang mungkin lagi ngapain gitu Kalian lagi sibuk pokoknya dengan kesibukan masing-masing Atau bahkan mungkin lagi gak ngapa-ngapain Sebenernya juga gak apa-apa sih Ya intinya kita hidup enjoy-enjoy aja gitu loh Kalo semua yang dibawa jadi masalah Semua yang dibawa jadi stress Gak bakalan udah abis ya Percayalah guys Ya it's okay Hey aku harus buka ini gak sih Nanti deh aku mau buka SR Terus kita apa namanya Aku jawab-jawabin pertanyaan dari kalian gitu Tapi tentangnya kayak deep questions gitu ya Yang mungkin kalian akhir-akhir ini ada ngerasa feelingnya ngerasa apa gitu Terus abis itu kayak mungkin kalian pengen nanyain Tapi kayak gak bisa nanya ke temen Maksudnya kayak gak bisa cerita ke temen atau apa Ya udah gak apa-apa cerita disini aja gitu Kayak Kalian nanya gitu di Twitter aku Terus aku jawabin Jawabin sebisa aku gitu ya Tapi aku juga bukan Aku bukan dewa ya Kayak udah pasti gitu Jawabannya bener gak juga Cuma maksudnya aku At least aku bisa kasih advice atau enggak Ya kasih insight baru gitu ya Kasih pemahaman baru Biar kalian bisa lebih Lebih kayak Oh gitu 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 lah guys Terus kalo mau curhat lebih lanjut Ya bisa di video call guys Karena itu lebih Lebih apa ya Lebih deket gitu gak sih Karena kayak face to face gitu guys Jadi lebih bisa Apa ya Lebih bisa all out gitu gak sih Karena kan kalo misalkan Di questions gitu kan Questionsnya ada banyak gitu Kalo bisa di video call kan lebih Lebih bisa gitu guys Pro Enggak guys Bener guys Wih deh Bukan dewa Tapi Kak Liv Bidadari Jangan gitu dong Jadi malu guys Terima kasih Oh my god Ini banyak Ini ya Banyak Hah Aku bilang Tadi kata 2220 Udah mau abis kan 2221 Gimana sih Ya ampun Udah lah ya Kita Aku bacain podium dulu gak sih guys Eh aku bacain gift dulu Darwin Darwin Belinya 5 guys Biar gak putus di tengah jalan Betul Betul sekali Nah kalo lagi cerita-cita terus tiba-tiba putus Kan kayak gak enak juga ya guys Dia harus belinya 5 Nah iya Oke Let's go Aku mau bacain gift dulu Oke Dari Wah banyak sekali Aku bacain 15 Teratas Asik Eh Kayak kesalah sih Nanti kayak waktu itu salah lagi guys Gitu kan Eh Aku tuh baca ini ya ma Hmm Oke Oke Gift Ada gift dari Kak Febri Victino Namanya Lean My Amor Waduh Makasih banyak Kak Kak Victri My Amor To Mi Amor Mi Amor Itu artinya ini gak sih Kayak sayang gitu Ya gak sih Itu Itu bahasa apa ya Yaudah Oke Durasi tolong ya Malah banyak mikir gitu Banyak buffering Ya kan Oke Lanjut Ada Dari Kak Fitri PTLC Makasih Kakak Wah Bahasa Spanyol Betul 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 Bahasa Spanyol Oke Aku akan bacain podium Kita bacain podium Dari Yang paling Kecil Dulu guys Eh dari yang paling kecil Maksudnya kayak dari yang Paling bawah Gak sih Wah ini udah banyak sekali Aku baca 15 Karena aku Baca Wah ini banyak sekali guys Oke Aku akan membaca 20 Teratas Ya gak sih Oke Dari 20 Ada diurutan Yang ke 20 Ada Kakak Tereng Kakak Akun kecil Gadi Kok gak bisa baca fullnya ya Akun kecil Gadi Gitu katanya Iya Halo Kakak Terima kasih banyak Kakak Oke Abis itu Ada Ada Kak Hei Ada Kak Feb Kak Feb Febri Fiktino Febri Fiktino Lin Oh Lin Miamor Ini yang tadi Kakak Makasih banyak Kak Febri Yang ke 18 Ada Kak Otak Geser Nah ini Gimana nih maksudnya otaknya geser gitu Kak Ya semoga GWS Oke Ada Kak Yang ke 17 Ada Kak Happy Wow Ini pasti Kakaknya Happy terus ya Mantap mantap Positive vibes guys Ke 18 Ada Kak Strawberry Sebenarnya namanya bukan itu sih Cuman aku takutnya gak bisa baca guys Namanya Iya Jadi ya gak apa-apa guys Oke Ada Kak 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 Yang ke 15 Orange Orange Juice for Christy Wah For Kak Christy Asik Tuh Maksudnya temanya gimana tuh Kak Kak Christy suka Orange Juice gitu ya Jadi Orange Juice for Christy Gitu gak sih Bede Oke Abis itu Ada Kak Ada Kak Oh Ada Kak Bumlon 48 Wah Ada Kak Andro Makasih banyak Ada Kak Ada Kak Faldi juga Widih Makasih banyak Kak Ini Kak Faldi ini ada terus nih Yang sama Kak Andro nih Aku inget Ada Kak Fahri Saputra Saya Sayang Lin Acel Widih Sayang Lin sama Kak Acel Makasih banyak Kak Fahri Aku juga sayang Kak Fahri Love Ih lucu banget Lihat dari belakang Ih Lovenya dapet 2 guys Lihat deh Ih Lucu banget Oke stop Gue jadi kayak anak aneh gitu ya Eh tapi lucu banget aku tuh bisa Kalian tau gak sih Yang oke ini kayak iklan dulu ya Bentar guys Yang tau gak sih Biasanya yang Orang-orang suka pake Eh Apa sih Yang kayak shadow-shadow gitu Yang kayak lucu-lucu Tapi aku gak bisa buat nih gimana Ini 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 Apa Apa sih kayak gitu Ayam Apa tuh kayak gitu Ya Allah capek banget ya Oke kita lanjut aja guys Kalau gitu Oke Selanjutnya ada Kak Hapis Widih Diurutan kesemua ada Kak Hapis Diurutan kesemua ada Kak Alsagiape Widih Yang keelapan ada Kak Caca Terus yang ketujuh ada Kak Bedul Underscore Aureli Cayang Eh Dwi Gue bisa pijat Oh iya Emang bisa pijat Oh oke Ada Kak Bedul Widih makasih Kak Ada Kak Anzara Kak Anzara juga ada nih Sama Kak Fitri PTRC Widih Makasih banyak Kak Ada Kak Yang kedua ada Kak Dharma 242 Makasih banyak Kak Widih Oke Sekalang yang tiga besar Tiga besar mendapat Yang dapet door price Door price-nya adalah Hati 2 Lihat Dapet hati dari aku Dapet hati dari shadow juga guys Lihat Oke Gue kebanyakan Hayu 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 Oke Let's go Yang ketiga Neneng Juara 3 Ranking 3 Di sekolah Siapa Neneng Ada Neneng Ada Kak Kak Do Yeayy Ikado juga sering tau Widih Asik Mantap Mantap Kak Do Yang kedua Juara 2 Drumroll Kak Andriana Weayy Kak Andriana juga selalu ada Mantap Makasih banyak Kak Dapet love 2 Juga Sama yang terakhir Yang pertama Buat ranking 1 Ada Kak Angel Yeayy Kak Angel juga selalu ada Wih mantap Mantap Love you guys Terima kasih banyak Kak Angel Kak Andriana Kak Do Wah Tiga besar Terima kasih banyak Love Dapet Door Prize Dapet Door Prize nya Dapet Love Shadow Ini lucu banget tau Apaku tiap SR halus pake ini ya Jadi kayak Shadow Ada 2 gitu guys Lucu banget Oh my god Aku alay ya Maaf ya guys Alay Guys Oke Aku akan Menelesaikan Curum ini Karena sudah Cukup malamnya Terus kalian mungkin Pengen ada yang udah tidur Abis kegiatan capek Atau gimana Jadi Tampai berlama-lama lagi Jadi Aku akan Menelesaikan showroom ini ya guys Kita akan ketemu Di showroom berikutnya Oke Nanti aku kasih tau Di twitter ya Kalau aku mau showroom lagi See you Semuanya Terima kasih banyak Yang sudah nonton Dan terima kasih juga Untuk gif-gif nya Kakak Love you Dapet Shadow Wih mantap Dadah semuanya See you next time Oh mau foto dulu Oke SS gak C SS lah ya Hmm Oke Satu Dua Ti Yeay Sekali lagi Sekali lagi Satu Dua Ti Ih lucu sekali Sekali lagi Sekali lagi Kita tiga kali lah ya Satu Dua Ti Yeay Terima kasih banyak semuanya Semangat Semangat terus ya Jangan lupa semangat Jangan lupa happy juga Bye bye See you yang Ketemu aku di video call Tanggal 18 juga See you Love you semuanya Bye bye